Hai di video ini kita akan selesaikan latihan 7 ya kita udah kerjakan nomor 1-10 maka tinggal 5 soal lagi yaitu nomor 11-15 ya silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu latihan 7 bab 1 halaman 21 ya setelah itu nanti kita coba akan bahas bersama ya teman-teman ya semuanya rohman rohim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat jumpa kembali di channel Rifan Fajrin belajar dan berbagi bersama jangan lupa berdoa sebelum belajar agar diberikan kemudahan serta ilmu yang bermanfaat oke teman-teman kita langsung aja buka halaman 21 ya kita selesaikan latihan 7 menyelesaikan masalah perbandingan masih pada bab 1 yaitu operasi hitung pecahan udah dikerjakan kan ya teman-teman ya sekarang mari kita langsung bahas bersama nomor 11 sampai nomor 15 ya Oh ya bagi teman-teman yang ketinggalannya atau masih ingin mencari pembahasan soal-soal sebelumnya dari latihan 1-6 atau latihan 7 nomor 1 sampai 10 kalian bisa periksa kalau bisa cek kalian bisa cari di playlist ESPS matematika kelas 5 di channel ini juga ya oke langsung ke nomor 11 di sebuah keranjang terdapat sejumlah bola merah dan bola hitam dengan perbandingannya merahnya 3 banding 4 ya merahnya 3 hitamnya 4 itu perbandingannya pertanyaannya adalah jika terdapat 18 bola merah berapa banyak bola hitam di dalam keranjang tersebut ya oke nomor 11 seperti ini perbandingan bola merah dan hitam 3 banding 4 oke banyaknya bola merah 18 bola yang ditanyakan berapa banyak bola hitam caranya adalah banyaknya bola hitam itu berarti 4 banding 3 ya 4 per 3 dikalikan 18 18 dan 3 ini bisa kita sederhanakan dibagi dengan ya 3 ya 18 bagi 3 itu sama dengan 6 jadi banyaknya bola hitam itu 4 kali 6 sama dengan 24 bola udah begitu aja ya udah ketemu jadi banyaknya bola hitam adalah 24 bola oke cukup singkat ya dan ini mudah ya teman-temannya dan jawaban jawaban kalian tentu saja adalah 24 bola ya kan hahaha oke kita lanjut ke nomor 12 umur Dina 2 per 3 umur Dhani jika umur Dhani 24 tahun berapa tahun umurnya Dina ya berapa tahun umur Dina umur Dina ya berarti kita langsung aja 2 per 3 kali 24 ya karena umurnya Dhani kan 24 tahun yang ditanyakan berapa umur Dina ya berarti kita langsung aja 2 per 3 kali 24 ya karena umurnya Dhani kan 24 tahun 24 tahun ini sama ya dengan cara yang tadi kita sederhanakan 24 dibagi 3 ya itu ketemunya 8 ya 2 kali 8 sama dengan 16 jadi umurnya Dina adalah 16 tahun ya gitu ya teman-temannya ini udah selesai nomor 12 dan ya cukup singkat dan mudah ya lanjut ke nomor 13 siswa kelas 5 SD merah putih terdiri atas 20 siswa perempuan dan 15 siswa laki-laki siswa di kelas tersebut akan dikelompokkan nah kelompoknya itu perbandingan banyak siswa perempuan dan laki-laki dalam setiap kelompok itu adalah 4 banding 3 ya jadi kelompoknya nggak nggak asal-asalan ya di kelompoknya itu ada perbandingannya jumlah siswa perempuannya itu 4 laki-lakinya 3 itu perbandingannya yang ditanyakan adalah berapa kelompok siswa yang dapat dibuat sesuai dengan perbandingan tersebut Oke nomor 13 ini ya seperti ini kita tulis dulu siswa kelas 5 SD merah putih ya ini tadi saya salah tulis ya mestinya adalah 20 siswa perempuan ini saya tadi 20 siswa laki-laki ya ini saya jadi saya balik ya Nah ini seperti ini 20 siswa perempuan dan 15 siswa laki-laki kemudian yang diketahui dalam soal tersebut adalah ini siswa kelas 5 ini akan dikelompokkan perbandingannya perempuannya dan laki-laki itu 4 banding 3 nah berapa kelompok siswa yang dapat dibuat nah ini kita jawab bersama-sama ya jadi perbandingan banyak siswa dan perempuan itu kita cari dulu ya jadi 20 banding 15 ya karena tadi siswa perempuannya kan 20 siswa lakinya lakinya 15 nah ternyata 20 dan 15 ini kalau kita sederhanakan ya dibagi 5 ini ternyata 4 banding 3 jadi udah sesuai dengan aturan dari tiap kelompok yang tidak dibuat ya karena tadi setiap kelompok yang akan dibuat itu kan perbandingannya perempuan 4 laki-lakinya ternyata sama sudah sesuai dengan perbandingan ini maka jumlah kelompok yang bisa dibuat kita langsung aja ya jumlah totalnya jumlah total siswa tadi 20 tambah 15 kita bagi dengan perbandingannya tadi terbandingan perempuan dan laki-laki 4 banding 3 20 tambah 15 itu 35 kemudian 4 tambah 3 itu 7 35 bagi 7 sama dengan 5 kelompok nah ini jadi kita tulis kesimpulannya ya jadi ya jadi kelompok siswa yang dapat dibuat sesuai dengan ketentuan tadi adalah 5 kelompok ya jawabannya adalah 5 ini saya terlewat tidak menulis kesimpulannya ya sekali lagi kesimpulannya ya kalian bisa tulis akan saya bacakan perlahan jadi kelompok siswa yang dapat dibuat sesuai dengan ketentuan ya adalah 5 kelompok nah seperti itu ya teman-teman ya oke selesai untuk nomor 13 tinggal 2 soal lagi yaitu nomor 14 dan nomor 15 ayam ternak Pak Mardi berjumlah 72 ekor ayam ternak Pak Jaya 36 ekor lebih banyak dari jumlah ayam milik Pak Mardi jadi ayamnya Pak Jaya itu berarti 72 tambah 36 ya oke sekarang pertanyaannya adalah berapa perbandingan berapa perbandingan banyak ayam ternak milik Pak Mardi dan milik Pak Jaya oke ini juga mudah ya teman-teman ya untuk nomor 14 ayam Pak Mardi 72 ekor ayam Pak Jaya 36 ekor lebih banyak daripada ayamnya Pak Mardi yang ditanya perbandingan ayam Pak Mardi dan Pak Jaya cara menjawabnya adalah kita cari atau kita hitung dulu berapa ayamnya Pak Jaya ayamnya Pak Jaya berarti karena 36 ekor lebih banyak daripada ayam Pak Mardi maka jumlah ayam Pak Jaya itu 72 ditambah 36 yaitu berapa 108 ekor ya 108 ekor dibagi 36 itu ketemunya berapa nah ayamnya Pak Mardi udah diketahui jumlahnya ayamnya Pak Jaya juga udah diketahui jumlahnya maka kita bisa bikin perbandingannya perbandingan ayam Pak Mardi dan Pak Jaya itu berarti 72 dibanding dengan 108 ini bisa kita sederhanakan masing-masing kita bagi dengan 36 ya 72 dibagi 36 itu ketemunya 2 jadi perbandingan ayam Pak Mardi dan Pak Jaya itu adalah 2 banding 3 jadi langsung ketemu ya teman-temannya hanya dengan cara menyederhanakan tadi kita sederhanakan dibagi dengan 36 ya oke jelas ya untuk nomor 14 maka kita bisa lanjutkan ke nomor terakhir yaitu nomor 15 di sebuah lahan parkir terdapat 240 mobil ya sebanyak 1 per 6 atau 1 per 6 dari mobil atau dari 240 tadi 1 per 6 nya adalah jenis bis sedangkan sisanya adalah mobil sedan jadi kalau 1 per 6 bis berarti sedannya berapa 5 per 6 ya oke yang ditanyakan berapa banyak mobil sedan yang ada di lahan parkir tersebut oke untuk nomor 15 jumlah total mobil yang parkir bis dan sedan itu semuanya 240 ya 1 per 6 dari jumlah total atau 1 per 6 dari 240 itu adalah bis sisanya berarti sisanya berarti 5 per 6 berarti 5 per 6 sisanya adalah sedan nah ditanyakan berapa jumlah sedan nah caranya ada dua ya yang pertama kita hitung dulu jumlah bisnya jumlah bisnya itu 1 per 6 kali 240 ya 1 per 6 kali jumlah 240 dibagi 6 itu 40 ya ya jadi 1 kali 40 sama dengan 40 ini jumlah bisnya jumlah bisnya 40 setelah diketahui jumlah bisnya maka jumlah sedannya itu total mobil yang parkir dikurangi jumlah bisnya dikurangi bisnya totalnya 240 dikurangi 40 ya jumlah bisnya kan 40 sama dengan 200 jadi jumlah sedan yang ada di lahan parkir tadi adalah 200 mobil se sedan ini cara yang pertama ya kita ketahui atau kita cari jumlah bisnya dulu baru kemudian total mobil yang parkir dikurangi bis itulah jumlah mobil sedannya karena sisanya tadi mobil sedan kemudian cara yang kedua adalah karena bisnya itu 1 per 6 maka sisanya atau sedannya berarti 5 per 6 maka untuk menghitung berapa jumlah mobil sedannya kita langsung aja 5 per 6 dikalikan jumlah mobil yang parkir secara keseluruhan 5 per 6 kali 240 ya ini bisa kita serenakan jadi 40 ya 5 kali 40 sama dengan 200 ya sama kan cara 1 dan cara 2 ketemunya sama yaitu berjumlah 200 mobil sedan setelah ketemu maka kita bisa tuliskan kesimpulannya jadi jumlah sedan di lahan parkir tersebut adalah sebanyak 200 mobil sedan selesai teman-teman nomor 11 sampai 15 dan dengan demikian soal latihan 7 ya halaman 20 dan 21 soal latihan 7 bab 1 tentang operasi hitung pecahan menyelesaikan masalah perbandingan sudah selesai kita selesai untuk latihan berikutnya yaitu latihan berapa ini berarti ya oh langsung latihan ulangan bab 1 ya paket 1 untuk latihan ulangan bab 1 paket 1 halaman 22 sampai halaman berapa ini sampai halaman 23 ya yang 24 nya itu soal pemecahan masalah akan saya sampaikan di video berikutnya insyaallah ya oke teman-teman terima kasih kita sudah belajar bersama mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan ucapan kata-kata ya salah ucap salah atau mungkin salah hitung salah jawaban juga salah pembahasan juga saya mohon maaf semoga bermanfaat dan jangan lupa berdoa setelah selesai belajar sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih